aloha guys belum kenyangkan sekarang aku sama Don mau ajakin kalian nih makan rib eye yang rasanya endel surendel takendel kendel ada juga nih lencop yang rasanya beuh gak bisa lupa rib eye yang sudah dipersiapkan sebelumnya ini kita kasih bumbu cabai dan minyak nih guys terus kita panggang deh jangan lupa dibolak-balik ya biar rasanya makin membuncah kita tambah garam bawang dan parsley deh rib eye nya siap dilandingkan ke lambungku guys guys selanjutnya ada juga nih lem chop yang gak kalah guna kita goreng lemnya di sedikit minyak terus kita olesin mustrat setelah itu kita balut nih kecampuran peterseli dan keju parmesan kayak gini terus kita oven selama lima menit kalau sudah matang kita plating di piringnya guys kita olesin minyak dan tambah sedikit garam terus untuk garnisnya letakkan buncis jagung tomato cherry dan jamurnya guys terakhir kita letakkan potato deh yam 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 oh my god guys ini heboh banget sumpah mas taknya sekarang masuk duduk itu semuanya ya dia langsung pelambe di depan kita dong iya oke ini MC special dari tenderloin guys iya sekarang akan kita balik ya yuh tuh balikin ya pasti kalau kamu udah biasa makan-makan beginian kan udah lama banget tau Anwar wah aromanya meninyom sreng gak tau gimana lagi guys sumpah aromanya enak banget kita ijib ya ini masih fresh banget gak sih aku cobain ya originalnya dulu ya bismillahirrohmanirrohim rasa originalnya aja munak banget enak banget oh my gosh mencegah itu kayak bikin dagingnya melalui di mulut tau bener sekarang coba ini lagi kita potong tapi akan kita cocolin ke sausnya oh my gosh wuh kayaknya akan melted banget di mulut aku guys ini bener-bener enak kelihatannya sebelah irohmanirrohim coba ini makan ih parah banget guys tekstur dagingnya ampun guys ambiar mushroom sausnya bikin sensasi baru di mulut wow 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 enak banget guys guys gimana Anwar dagingnya bener-bener empung di mulut aku karena dia bener-bener menggunakan kualitas daging yang terbaik guys aku ngicip ya bismillahirrohim aku menggunakan honey honey mustard ya martu saus oke aku demi glaze saus ya are you ready Anwar? yes let's go 1 2 3 go aduh guys mustar sama dagingnya menuhin rongga mulut aku yang rasanya itu nikmat dan unik banget wow 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 dimakan pake saus barbeque jadi enak banget this is amazing guys jadi guys kita mau coba ini namanya bone in rib eye ya betul guys ih aromanya bener-bener enak banget guys ini liatnya bawahnya tuh ini kayak empuk keliatannya di glaze wow cobain ya guys boleh kali ya bismillahirrohim dagingnya langsung meluncur guys ke lambung aku menandakan ini ancaman guys guys wow mau gigit lagi nih aku mau coba lagi ah makannya pake mushroom saus guys keliatannya enak banget ya guys kita akan cobain makan steak ini menggunakan saus ya nah steaknya aja udah enak banget gimana tambahin dengan saus wuuuuh ini enak banget ini enak banget ini enak banget kita cobain ya cobain cobain bismillahirrohmanirrohim mari makan ulalah masternya bikin aku terbang melayang aku kira kayak steaknya sendiri itu udah enak tapi pas aku pake honey mustardnya makin enak karena kayak ada asem-asem gitu pake asingnya jadi ini nyatu gitu rasanya hmm aja aja ini kita akan pake cara bikin lapri ya ini ini komposisinya antara daging dan sausnya tuh bener-bener aduh wuuuuh 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 jadi sekarang kita ada depan kita Herb Crusted Rack of Lamb oke kita cobain ya guys iya wuuuuh 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 oh my guys rasa lamb chopnya enak banget wuuuuh 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 hmm gimana Anwar? sumpah bener-bener empuk banget dagingnya iya gak sih? iya langsung merulukin diri tuh guys sekarang si daging dombaknya ini kita masukin ke saus ya di demi glais di demi glais saus ya guys hari-hari makan hmm kita makan pake saus barbecue guys ancaman rasanya pengen aku bungkus buat orang rumah deh wuuuh aku gak ngerti lagi deh kenapa bisa seenak ini ya sekarang tadi kita udah coba kan sendiri pas dipake sausnya makin memuji tuh dagingnya parah wuuuh ini seenak banget proses pematangan yang sempurna bikin si dagingnya itu pinter banget kan? gak keras ya tempuk banget banget cocok lagi ya ya coba oh my darling dagingnya itu sirna guys cuman ninggalin tulangnya aja hahaha pokoknya semuanya itu amazing guys guys gimana itu? tumpah ini aku simpulin ya daging terenak yang ada di dunia nah jangan kemana-mana karena abis ini kita akan mencari lagi tempat-tempat yang ngunah 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 tetep dibikin lapar lapar terus eh jangan kemana-mana dulu karena aku sama Marsya masih mau makan sotomi andalan cocok banget nih kalau makannya di musim hujan seperti ini tetep dibikin lapar ya guys lapar terus adios 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 noi